selamat datang di channel dunia masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana pendapat Anda terkait penilaian sebagian orang yang mengatakan kalau setiap orang Medan itu pasti Batak dan setiap Batak dinilai kebanyakan orang sebagai non-Muslim? Padahal, jika kita lihat dari garis sejarah, di Tanah Batak, tepatnya di daerah Baligie, terdapat sebuah masjid tertua di Batak. Dan uniknya, masjid ini dibangun warga sama-sama dengan yang non-Muslim. Dibangun karena bentuk cinta dan toleransi, masjid ini masih kokoh berdiri sampai hari ini. Masjid Al-Hadonah, itulah nama masjid ini, yang berlokasi di Baligie, tepatnya di Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Baligie, Kabupaten Toba. Yang membuat masjid ini unik, yang dulunya sebuah musola, dapat dibangun dengan sikap tolong-menolong antarumat, hingga saat ini tetap bertumbuh. Dalam pembangunan masjid ini, semua penghulu agama yang ada di kawasan ini, sangat kompak dan saling bahu-membahu. Bahkan pemilik tanah masjid ini adalah seorang non-Muslim. Inilah gambaran bahwa kerukunan antarumat beragama itu sudah tampak dan bertahan hingga saat ini. Lingkungan masjid ini, pada umumnya, masyarakatnya mayoritas non-Muslim. Namun pengakuan warga non-Muslim, yang bernama Bangun Sibarani, mereka merasa nyaman, dan bahkan hari besar umat Muslim, menjadi kesempatan merekatkan persaudaraan yang tetap lestari sejak dulu. Penyebaran agama Islam di Tanah Batak, khususnya di Balige ini, melalui jasa seorang pedagang Muslim, yang bernama Jahud Napitupulu, ayah kandung dari Marakodim Napitupulu, yang datang dari Sibolga pada tanggal 3 Maret tahun 1910. Ia datang ke Balige berdagang, dan dengan komunikasi yang baik, ajaran agama Islam tersebut, diterima dan kemudian tersebar di Tanah Balige. Siring waktu berjalan, agama Islam terus-menerus diperjuangkan, hingga mencapai 150 rumah tangga. Meliputi, Desa Mejan, Simarmar, Parsuratan, Simanjuntak, Hinalang, Tambunan, dan kota Balige sekitarnya. Atas upaya yang dilakukan Almarhum Lobel Eman Tampu Bolon, didapatlah izin dari Residen Tapanuli, pada tanggal 2 Januari tahun 1918, untuk mendirikan masjid. Perjuangan untuk mendirikan masjid tetap diteruskan, yaitu, dengan terbentuknya suatu organisasi Komite Masjid Balige, tahun 1923. Pada masa itu, kota Balige juga telah menjadi pusat perdagangan dari berbagai daerah. Dan, pasar merupakan tempat orang banyak bertemu, berkomunikasi, serta saling bertukar informasi. Pada tahun 1964, Ustadz Syamsuddin Simangun Song, bersama alim ulama lainnya, dan didampingi oleh Bapak Haji Muhammad Tua Sibarani, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama pada saat itu, serta Masyarakat Kaum Muslimin Muslimat Sekota Balige, untuk mengajukan, agar Musola Al-Hadonah ditingkatkan menjadi Masjid Al-Hadonah Balige. Masjid ini punya dua lantai dengan tujuan yang berbeda. Di lantai pertama, jamaah bisa jalankan sejumlah kegiatan bernuansa religi, misalnya pemandian jasad, dan sekaligus sholat jenazah, juga digunakan sebagai tempat seminar ataupun kegiatan remaja masjid. Sementara, di lantai dua, untuk kegiatan harian, sholat berjamaah. Kaum laki-laki dan perempuan langsung terbagi dua saat berada di gerbang. Dengan perjalanan panjang, yang awalnya bangunan ini adalah musola, ditingkatkan menjadi masjid pada tahun 1964. Hal itu diakibatkan, karena jumlah umat Islam yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Imam pertama di masjid ini, namanya Yohanes Nainggolan, yang sering dipanggil namanya sebagai Haji Muhammad Nainggolan, yang berasal dari sosor tangga. Setelah menjadi masjid, sejak tahun 1964 hingga saat ini, masjid ini sudah direhab berulang kali. Sehingga, masjid ini kini memiliki perpustakaan, sebagai bilik menimba ilmu hasana iman, sebelum dan sehabis melahir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!